Sore di area persawahan yang telah dipanen, di sekitar jalur 2 menuju komplek Pemda Pringseu, terlihat pemandangan langka. Wakil Bupati Pringseu, Pauji, asik menerbangkan layangan bersama komunitas pelayang Pringseu pada Jumat 8 Oktober 2021. Ternyata hal itu dilakukannya secara sepontan saat baru pulang bekerja. Yang kebetulan melihat adanya aksi penerbangan layang-layang, sontak, hal tersebut menjadi perhatian warga sekitar yang turut melihat pemandangan tersebut. Sesekali, warga yang menonton bersorak memberi semangat dan menunjukkan antusias mereka. Tak disangka, orang nomor 2 sekabupaten Pringseu cukup lihai memainkan layangan jenis tankit NZC didampingi ketua komunitas pelayang Pringseu. Meski kerap jatuh dan cukup kesulitan, dirinya tetap melanjutkan dan menikmati permainan tradisional tersebut. Pauji mengatakan, jika saat menerbangkan layang-layang diperlukan konsentrasi agar bisa berstabilkan layangan jika sudah di atas langit. Apalagi dengan kondisi angin yang tak menentu dan menjadi salah satu faktor penting agar layang-layang dapat terbang. Dia mengatakan, ternyata main layangan ada kesulitan tersendiri, butuh konsentrasi dan pemikiran. Menurutnya, gak sembarang orang bisa menerbangkan layang-layang. Untuk itu, mesti belajar dulu dengan yang ahli. Kenapa tadi Pak mau main layangan nih Pak? Iya, lewat aja kayaknya ini menarik. Bagaimana pengalamannya Pak tadi Pak kalau mau main layangan? Alhamdulillah, butuh konsentrasi dan keimbangan sepertinya. Kalau olahraga layang-layang ini sudah bagus, maka yakin saya ada penggerasan ekonomi ya. Karena layang-layang ini kan membutuhkan alat. Jadi kalau sudah banyak orang main layang lain, maka insya Allah ekonomi juga akan bergerak. Dan ini penuh kreatifitas. Mereka banyak buat sendiri nih peralatan. Sehingga ya memang susah kan kalau mau beli ya di sini. Mudah-mudahan nanti simpul banyak orang yang buat dan nanti masyarakat banyak yang main layang-layang. Deni, ketua komunitas pelayang penisew, mengaku kaget dan senang. Karena saat itu, wabup mau bermain layang-layang bersama mereka di area persawahan yang kering. Ia pun mendadak menjadi asisten wabup saat aksi penerbangan layang-layang itu berlangsung. Dulu kita mau main di sini, takut gitu kan. Karena masa pandemi ini, ramean terutama. Sebenarnya tadi kita melihat sedikit gambaran rasa dipanggil. Pasti tadi jenuh main di sini. Pertama kali ya Pak memain di sini ya Pak ya? Dua kali ini gitu. Dua kali ya. Dua kali ini. Dari PINSEU, GAMEL, PUPAS TV, melaporkan. Dari PINSEU, GAMEL, PUPAS TV, melaporkan.